PURU SEGARA RUPUAK PURU SEGARA RUPUAK PURU SEGARA RUPUAK merupakan salah satu purudang kayangan di Bali. PURU ini sebagai linggih ide batar yang siwa baru nagini. PURU SEGARA RUPUAK ini berlokasi di kawasan Taman Nasional Bali Barat, tepatnya di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng. Sejarah PURU SEGARA RUPUAK ini terdapat dalam babat atau lontar bernama Indik SEGARA RUPUAK. Berdasarkan lontar tersebut, SEGARA RUPUAK pertama kali terbentuk pada tahun 1050 Masihi, menceritakan Pusidi Mantra yang bersemedi untuk memohon keselamatan dunia. Di dalam prastasti pasak berjual selung-lung, tertulis bahwa pada zaman dahulu, Pulau Jawa dan Pulau Bali Konan menjadi satu pulau. Di tanah Jawa, ada seorang empu sakti yang bernama Empu Sidimantra atau Empu Bekum. Beliau memiliki seorang putra yang bernama Areu Wangbang Mani Angkeran. Namun sayangnya, Mani Angkeran adalah seorang yang gila berjudi. Pada suatu ketika, Mani Angkeran dilarang berjudi oleh ayahnya. Tapi Mani Angkeran bersikeras dan kabur dari rumah. Hal tersebut membuat Empu Sidimantra cemas, karena kehilangan putra satu-satunya yang sudah selama satu bulan tak kunjung pulang. Kemudian Empu Sidimantra pergi ke Gua Raja untuk menemui Naga Raja Basuki di Kerajaan Basukian, tempat tersebut yang sekarang dikenal dengan desa Atapura Besakir. Maksud dari kedatangan Empu Sidimantra, untuk memohon agar Naga Basuki mau membantu menemukan putra kesayangannya. Kemudian Naga Basuki pun menyangkupinya. Akhirnya, sepulang dari Basukian, Empu Sidimantra mendapati anaknya sedang tidur pulas. Beliau pun sangat bahagia. Esok harinya, gila judi Mani Angkeran pun kambuh lagi. Kemudian, ia mencuri genta milik ayahnya. Mani Angkeran tahu bahwa genta tersebut bisa memanggil Naga Basuki yang mampu mengambulkan segala permintaan. Kemudian Mani Angkeran pergi ke Gua Raja dan sesampainya di sana, ia membunyikan genta ayahnya. Sang Naga Basuki pun kemudian keluar dari gua. Ketika melihat Naga Basuki, Mani Angkeran pun sangat ketakutan. Namun, ia memberanikan untuk meminta harta dan emas pada Naga Basuki. Tentu saja permintaan tersebut langsung dikabulkan oleh Naga Basuki mengingat Mani Angkeran adalah anak dari Empu Sidimantra. Mani Angkeran sangat bahagia karena permintaannya dipenuhi oleh Naga Basuki. Namun, saat Naga Basuki hendak masuk ke dalam gua, Mani Angkeran melihat ekor Naga Basuki yang berkilauan dengan permata. Melihat hal tersebut, Mani Angkeran yang serakah kemudian memotong ekor Naga Basuki. Akibat dari perbuatannya, Sang Naga Raja pun murka dan seketika itu membunuh Mani Angkeran. Empu Sidimantra yang mengetahui hal tersebut, kemudian pergi ke Besakih untuk meminta pengampunan atas kesalahan anaknya dan meminta Naga Basuki untuk menghidupkan anaknya kembali. Sebagai gantinya, Mani Angkeran akan dijadikan Abdi Naga Basuki untuk selamanya. Karena persahabatannya dengan Empu Sidimantra, Naga Basuki pun kemudian menyetujui menghidupkan kembali Mani Angkeran. Sebagai gantinya, Mani Angkeran bersedia menjadi Abdi Naga Basuki di Besakih. Namun saat perjalanan pulang ke Tanah Jawa, Empu Sidimantra yang takut anaknya akan mengulangi perbuatan guruknya lagi, kemudian beliau beriogah semadi. Beliau memohon kerayuan seisi jagad ke hadapan Sang Hyang Siwa dan Sang Hyang Baru Nageni. Kemudian, Dangyang Sidimantra dicitahkan untuk menggoreskan tongkat beliau sebanyak tiga kali ke tanah, tepat di daerah Ceking Genting, yaitu jarak paling sempit antara Pulau Bali dan Jawa. Akibat goresan tongkat beliau itu, air laut pun terguncang, bergerak membelah bumi, maka daratan Bali dan tanah Jawa yang semula satu itu pun terpisah oleh lautan. Dan air yang keluar itu pun dinamakan Segaru Rupak, atau juga dikenal Pura Segaru Rupak, atau juga disebut Selat Bali. Selain Pura Segaru Rupak, dari dalam tanah juga keluar air dan sekarang menjadi Pura Segaru Giri Dharma Kencana di Pulau Menjangan. Pura tersebut adalah lambang perbatasan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, sebab Dewata, demikianlah sejarah mengenai Pura Segaru Rupak. Semoga dapat menambah wawasan tentang sejarah Pura di Bali. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Pura Segaru Rupak